Kita yang selalu menjadi gendongan-gendongan di masa lalu Buat para karyawan di perbankan di Surabaya, Malang, dan di Sidi Arjo Agar mereka belajar menjadi pegawai di atas rata-rata Seven Warners sendiri diambil dari buku saya Berjudul Seven Warners Setuju kesadaraan hati dan jiwa menjadi manusia di atas rata-rata Sebuah buku yang menuntun saya Dan kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang dasyat Pribadi-pribadi yang great Saya percaya bahwa pada saat kita melepaskan gendongan-gendongan Yang seringkali membuat kita jalan di tempat, sahabat-sahabat Kita bisa berlari kencang Saya ingin memberikan dua ilustrasi sederhana Ketika ada satu pelari tercepat olimpi Ada, Ambilan, dia bernama misalkan adalah seorang toko yang sangat terkenal Misalkan, ya ada beberapa toko atau pelari hebat Kemudian satu lagi adalah pelari kelas RT Saya ada di sini, di Sudiarjo atau Surabaya Seandainya Ben Jensen, anggaplah pelari tercepat olimpiade Dia akan berlari dengan pelari kelas amatir, kelas RT Maka kita harus sepakat Yang menang adalah Ben Jensen Yang menang olimpiade Tapi bagaimana ketika Ben Jensen lari dengan membawa buat 100 kilo pemirsa Sahabat-sahabat saya Maka yang terjadi, walaupun kelas amatir bisa melewati Ben Jensen Saya dulu seperti Ben Jensen Yang kadang-kadang susah sekali mencari riski Kadang-kadang merasa lelah sekali mengejar uang Kadang-kadang kita bingung, sulit sekali membuka riski Dan ternyata salah satu penyebabnya adalah Karena banyaknya gendongan-gendongan yang membuat secara harinya pelan Oleh karena itulah buat teman-teman yang kebetulan perusahaannya belum mengundang kami Dan Anda ingin sekali bergabung dengan kami dalam kelas publiknya di Jakarta Silahkan bisa klik website kami the7wareness.com Atau WA kami di 08-78-78-28-9001 Untuk bisa merasakan juga bagaimana dasyatnya pelatihan The 7wareness Untuk melatih kita menjadi pribadi-pribadi unggul Saya Nana Kosimistro dari Surabaya Salam Kesadaran Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh